Intro Halo pemirsa Albiruni ID Kembali lagi di channel Albiruni ID Seperti yang anda lihat di update operasi darat IDF edisi 22 November tadi siang Bagaimana IAF mengklaim terus melakukan serangan terhadap posisi pasukan Hispullah di perbatasan Dan ada satu video yang dikatakan bahwa mereka melakukan serangan terhadap merkas utama pasukan Hispullah yang ada di perbatasan Lantas, apakah hal itu menurunkan atau menghentikan aksi dari pasukan Hispullah? Tentu saja tidak Pada video kali ini, kita akan melihat bagaimana roket-roket berukuran jumbo Kembali digunakan oleh pasukan Hispullah untuk menghujani pos-pos intai perbatasan pasukan IDF Seperti yang anda lihat di awal video, di balik pepohonan ini Terlihat ada sebuah peluncur roket yang ukurannya jumbo Tidak jelas dari jenis apa Kemudian terdengar roket diluncurkan Dan lokasi ini adalah targetnya Kemudian boom Bisa anda lihat bagaimana dua unit roket menghantam lokasi itu di waktu yang hampir bersamaan Di situ juga terlihat bagaimana ledakannya yang mantap Jika bentuk roket bisa dilihat dari dokumentasi yang jauh seperti ini Mungkin roket yang diluncurkan ini adalah roket jumbo yang kemarin kita bahas Yaitu Falah 2 Kemudian skenario berlanjut Dimana pada skenario kedua ini Dikatakan ini adalah serangan dari roket MLRS 107mm Yang berarti itu adalah MLRS berbentuk seperti gerobak Yang merupakan MLRS buatan Cina Yaitu tipe 632 Kemudian skenario ketiga Menunjukkan adanya mainan yang tuasnya diputar Dan moncongnya yang lumayan besar Nama mainan ini adalah M40A2 Terdengar seperti nama khas Amerika Namun ini adalah buatan Iran Dimana ini adalah sebuah senjata anti tank recoilless 106mm Dan terlihat beberapa kali ledakan Namun dengan daya ledak yang berbeda Entah itu semua adalah hantaman dari M40A2 tadi Atau hantaman dari senjata lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kemudian skenario keempat, giliran Tufan ATGM yang beraksi Disini bisa anda lihat bagaimana Tufan melesat naik turun mengikuti kontur bumi Ternyata boleh juga kemampuan dari ATGM hasil reverse engineering BGM-71 ini Kemudian ketika menghantam targetnya, kita juga bisa melihat ada kobaran besi lainnya yang juga terlempar ke udara Awalnya kami mengira yang terlempar itu adalah rudal Tufan lainnya yang mungkin meleset Setelah diteliti lagi, ternyata itu adalah sebuah objek yang terlempar setelah Tufan menghantam targetnya Tufan kedua kemudian beraksi Dan lagi, setelah berhasil menghantam targetnya, terlihat ada objek lainnya yang juga terlempar Mungkin itu adalah struktur bodi atau roket pendorong dari rudal ATGM Tufan Kemudian Tufan ketika beraksi Disini bisa anda lihat bagaimana kecepatan dan akurasi yang ditunjukkan oleh Tufan benar-benar mantap Dan kemudian videonya berakhir Dan kurang lebih seperti itulah aksi terbaru yang kembali ditunjukkan oleh pasukan Hisbullah Di sepanjang perbatasan Israel-Libanon Bagaimana pendapat anda mengenai video ini? Berikan komentar anda Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.